Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Kripto.in Selamat siang teman-teman semuanya Semoga hari ini luar biasa buat kita semua Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi Tidak lupa juga yang sudah subscribe dan dukung channel ini Sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya Tanpa terkecuali teman-teman ya Jangan lupa ya ada giveaway Road to 50.000 subscriber dari saya teman-teman Silahkan subscribe yang belum subscribe Silahkan join grup telegram Yang belum join Biar ada kesempatan lah kalian untuk ikut undian ini Ingat rejeki gak kemana ya Maaf kali ini baru 5 handphone Nanti mungkin akan 10 handphone atau mungkin 20 handphone Siapa yang tahu ya Kedepannya mungkin akan pas di 300.000 subscriber Ya enggak teman-teman Oke tapi saya langsung saja teman-teman ya Market mulai membaik dan yang diuntungkan menurut saya adalah CoinMem atau CoinMechine ya Kenapa saya bilang diuntungkan? Karena ternyata di tengah pandemi kripto ini ya Yang diincar Paus malahan CoinMem atau tokenMem ya Siba dan lain-lain lah ya Oke langsung kita cek ya Paus lebih menyukai altcoin ini daripada Bitcoin selama penurunan pasar Ini menarik Ini menarik Berarti masuklah artikel yang Yang barusan saya bahas Kalau memang apa namanya Ukraina itu investor Ukraina dan Rusia ini investornya itu Investor besarnya yang dari saham berpindah ke kripto gitu loh teman-teman ya Berpindah ke kripto Ini menunjukkan kalau memang yang Yang sasarannya mereka ya Ya CoinMechine ini menurut saya ya Atau CoinMem dan Bitcoin mungkin ada beberapa gitu Sebagian besar altcoin diperdagangkan di zona hijau selama Jumat pagi setelah hiruk pikuk Penjualan baru-baru ini namun sifat jungkat-jungkit Dari pasar atau naik turun ya Kriptokuransi memerlukan reaksi dari pedagang eceran dan paus Ini menarik teman-teman ya Itu kenapa saya bilang ke teman-teman semua Ini gak akan berakhir teman-teman ya Kriptokuransi ini susah Mau ditutup Harga kriptokuransi benar-benar meledak dalam 2 jam terakhir ya Dengan sebagian besar aset melebihi harga sebelum penurunan tiba Sebelum penurunan tiba-tiba yang terjadi Saat laporan war pecah atau perang pecah 16 jam yang lalu Harapan volatilitas ya Yang berkelanjutkan Karena pedagang bereaksi terhadap pembaruan yang sedang berlangsung Oke 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 Kepanikan itu kan panic attack Kepanikan mencengkram investor setelah koreksi kemarin Pada saat titik total 250 miliar dolar Dihapus dari total kapitalisasi pasar Itu untuk overall ya Untuk semua-semua coin ya teman-teman ya Dan 450 juta dolar dalam kripto dilikuidasi ya Sementara beberapa memilih untuk membeli di saat penurunan tentunya teman-teman Yang saya sarankan 2 hari yang lalu ya yang malam ya Pasti sudah cuan tuh Yang lain mengambil nada yang lebih berhati-hati Di tengah kebingungan aktivitas paus juga melonjak signifikan Dari yang sentimen menunjukkan bahwa paus memilih pemenang ya Dan pecundang Yang jelas selama penurunan pasar kemarin teman-teman ya Paus pilih pemenang dan pecundang yang jelas Memiliki perilaku yang sangat berbeda sejak perang pecah Terisolasi adalah hari terakhir aktivitas ikan Aktivitas paus ya Tingkat tinggi utama untuk melihat perubahan persen 1 hari Dalam rentang 90 hari kepemilikan Paus masing-masing aset Ini adalah aktivitas sekitar 5 kali lebih banyak dari hari biasa Jadi 5 kali lebih besar daya tarik mereka untuk ke coin meme teman-teman ya Di tengah kehancuran harga yang kemarin Tapi ini sudah membaik kok Bagan tersebut menunjukkan beberapa banyak paus yang membeli Yang dibeli atau dijual kemarin dibandingkan dengan rata-rata 90 hari kepemilikan mereka Token gaming dan DeFi menarik perhatian terbesar ya Jadi token gaming dan DeFi ini menarik perhatian terbesar Dan paus ya yang ditambahkan paus ya Dan ditampilkan di antara coin yang paling banyak terakumulasi Engine coin Oh engine juga masuk ya mempelopori daftar tersebut Diikuti oleh aksi Infinity, Compone, Uniswap, Ethereum, dan Phantom Zona akumulasi ringan menampilkan token metaverse Gala dan AMA ya Atau Decentraland teman-teman Bersama dengan token DeFi Matic dan Chainlink Kebetulan Siba Inu adalah salah satu-satunya coin meme yang mencapai puncak minat akumulasi paus Jadi disini kesimpulannya juga Sementara pergerakan paus mungkin tidak selalu tidak langsung mencermingkan harga Mereka membawa implikasi besar dalam jangka menengah panjang Dalam kebanyakan kasus ya Paus yang mengambil nada biris atau bulis mempengaruhi sentimen pedagang eceran juga Akan menarik untuk melihat bagaimana harga coin Disebutkan di atas terbentuk setelah volatilitas meredah dan pemulihan berikutnya dimulai teman-teman ya Semoga ini akan membaik dan terus membaik teman-teman ya Karena dilihat disini paus-paus sudah mulai bukan sudah mulai tapi sudah dari kemarin sih Dari kemarin sudah mulai ambil Tapi sayangnya paus lebih tertarik di meme token teman-teman ya Semoga bitcoin tidak didam ya Kalau saya lihat coba kita cek market dulu ya Oke untuk market saat ini bitcoin ada di posisi 39 ribu teman-teman ya Ada di posisi 39 ribu Kalau kita ambil time frame satu hari Candlenya seperti ini coba saya ambil time frame 4 jam Nah kelihatan disini pengambilan secara besar-besaran teman-teman ya Dan kalau kita lihat di bawah sini teman-teman ya Kita lihat disini ya yang saya kasih tanda ini Nah disini kelihatan hijaunya yang banyak Jadi kemampuan daya beli ya Daya beli yang condong ke bitcoin Mungkin besok akan ke 41 ribu Kita kan nggak tahu Tapi saya yakin akan naik terus sih Semoga ya Semoga menurut saya Yang penting Apa ya Yang penting Segera berakhir Kita ambil acuan dari sini juga Tapi kalau saya lihat dari perkembangan Kayaknya perang ini juga sudah nggak seperti dulu gitu loh teman-teman ya Perang ini nggak akan berangsur-angsur lama gitu loh Semoga akan terus naik Nah ini pergerakannya lagi naik nih Ya barusan naik lagi 39,5 Oke kira-kira ini saja teman-teman ya Semoga bermanfaat ya Maaf kalau agak terbata-bata saya bacanya Intinya pesan yang saya sampaikan ke kalian semua itu jelas Semoga ini bermanfaat Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua Ingat Jangan lupa di-share kalau berita-berita baik teman-teman ya Supaya apa? Menambah holder Oke Ini pasar semoga akan terus seperti ini Ini saja selamat siang Terima kasih telah menonton!